Teruk pengangkut BBM milik PT Pertamina menabrak sejumlah pengendara motor dan mobil di Jalan Alternatif Cibubur ke arah Cilengsi, Jawa Barat, pada Senin, 18 Juli 2022. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Latif Usman menyebutkan, saat ini ada 11 orang dinyatakan tewas akibat kecelakaan tersebut. Dilansir dari Kompas.com, Latif menjelaskan, saat ini kepolisian masih mengidentifikasi identitas korban. Adapun identifikasi, kata Latif, akan melibatkan seksi kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian. Sempat beredar kabar, bahwa kecelakaan disebabkan oleh Remblong. Namun, Latif belum bisa membeberkan kronologi detail kecelakaan tersebut. Sejauh ini kepolisian menyebut, tidak ditemukan bekas pengereman di lokasi kecelakaan maut, yang melibatkan truk tangki Pertamina dan sejumlah kendaraan lainnya. Latif juga membeberkan, saat pihaknya mengecek di lapangan, belum ada bekas rem. Untuk lebih lanjut, pihaknya akan melakukan pemeriksaan kendaraan ini dengan teknisi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!